Oke, kita lihat nuklirnya guys Nuklir Uh, mantep Mantep Bede bu, musuhnya beda bu Halo semuanya, selamat datang di channel Vixia ID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah, kali ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu Rilis juga secara global Yang dimana dulunya game Warship Mobile 2 ini tuh Masih tahap akses awal Dan sekarang udah rilis seluruh dunia Jadi semuanya udah bisa download Kalau nggak salah dulu kan ada beberapa orang Yang nyari game ini tuh nggak dapat-dapat Karena ya masih alpha test Atau masih akses awal Dan sekarang lu bisa download game ini Sekarang juga jika kalian penasaran Sama gameplay tersebut Ya, menurut gue gamenya disini Ada banyak-banyak perubahan-perubahan Dari update yang sebelum-sebelumnya Langsung aja kita bahas Apa aja sih yang terbaru dari game ini Nah, yang pertama adalah Kalau kalian bisa lihat disini tuh Kalian bisa menyembunyiin UHD-nya seperti kayak gini Jadi kalian bisa Gunain Apa kayak bikin-bikin video Atau bikin-bikin thumbnail Yang youtuber-youtuber gitu Ini udah sangat-sangat keren banget Temen-temen ya Tuh, beh Mantap banget bro ya Keren sih gamenya Sebenernya gitu Dengan grafik yang sangat-sangat HD banget cuy Dan sekarang kalau nggak salah tuh Udah ada kapal baru juga Kita bisa lihat disini tuh Namanya sih Kalau nggak salah RFV Leaky ya Ini dia RFS Vleaky Temen-temen Dan ini Masuk ke event Mudah-mudahan Event kali ini Yang akan datang Itu kagak kikir lagi Jika lo masih kikir Gamenya masih sangat-sangat Sepi yang main Dan ya tetep Nggak akan rame di Indonesia Intinya begitu Dan ada beberapa kapal-kapal baru juga Kayak USS Lombis Kalau nggak salah Mana sih Nah ini dia Dan ini Masuk ke Battle Pass terbaru nantinya Gue nggak tau kapan Battle Pass-nya keluar Tapi menurut gue Ini kapalnya Keren parah cuy Dan ya kemungkinan Battle Pass yang terbaru Sebentar lagi Akan rilis Karena kan udah akhir bulan nih Dan kalau kita masuk Ke menu shop Disini ada banyak banget Air Defend Air Defend Dan juga Auto Cannon Yang baru ya Dan misilnya juga Banyak banget cuy Dimulai misil Tier-tier 1 Tier 2 Tier 3 Bintang 3 ya Disini ada bintang-bintangnya Jadi nggak ada tier-tiernya Ada bintang 1 Bintang 2 gitu Nah ini Auto Cannonnya Terus ada misil Nuklir Ada mortir Torpedo Helikopter Pesawat serbu Pesawat tempur Dan ada bomber baru Bro ya B1 B Lancer Dan Eh ada 2 ya Satu yang ini Yang putih Ini harganya 1.600 gold Dan ini 1.200.000 Harganya Yang 1 dolar Yang 1 gold Tapi kalau kita bisa lihat disini Kayaknya bagusan ini B1 B Lancer Nanti kita coba Teman-teman Penasaran Terus disini Ada landing Ada tank-tanknya Ada tank baru Wow Gue pengen cobain Tank barunya Teman-teman Dan ini untuk menu-menu Shopnya Yang pengen top up Tapi nggak terlalu penting Amat Setelah itu Untuk battle passnya Ini yang sekarang ya Dan ini Seasonnya Akan berakhir Satu hari lagi ya Eh Ya nggak set sih Satu hari lagi guys Oh bentar lagi Jadi besok kayaknya Battle pass baru coy Dan lanjut Ke bagian mana lagi guys Ke pengaturan Pengaturan sebenarnya Nggak ada yang baru ya Masih tetap sama Disini juga menggunakan Ultra E6 full FPS Dan Untuk bahasa Indonesia Belum ada disini Ya karena emang Game nya nggak Fokus ke Indonesia pasarnya Gitu Yaudah langsung aja Kita cobain Gameplay pertama kita Teman-teman Langsung kita gas kan Oke langsung aja Disini kita cobain Gameplay pertama kita Teman-teman Setelah saat yang lama Gue nggak mainin game ini Karena ya Gue kesel banget Sama Event nya gitu Sangat-sangat kikir Mudah-mudahan Di Release global Kali ini Developer Sedikit Kebuka lah Hatinya gitu Untuk mendapatkan Item-item Event itu Nggak tulis-tulis Banget lah Lu kira kita Pemainnya Sultan semua Harus top up Baru bisa Apa namanya Baru bisa Dapatin Item-item Battle pass Event nya gitu Ini coba Kita keluarin Topol M Kita Let's go Bro Wah ini Kena musuh Menggigil Kita pasang disini Satu-satu Oke bentar Stop guys Oke Ini satu Mantap bro Kita keluarin Semua nuklir kita Teman-teman Gue suka dari game ini Karena gameplaynya Itu loh Kalau gameplay Gue suka guys Gue nggak Jelek-jelekin juga Game nya Tapi menurut gue Untuk masalah gameplay Dari game ini tuh Sangat-sangat Keren banget Cuman ya Event nya aja Coy Kikir parah Dan ini mana Musuhnya Yang harus Kita bantai Bentar Gue belum Melihat Musuhnya Ini harus Opomop dulu Mana sih Oh itu dia Sabar Gue pake Topol M Wah Oh ini dia guys Makan nih nuklir Bro Makan nih nuklir Kita lihat Kita lihat Nuklir 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 Wah Mana tuh Oh tuh Makan tuh Nuklir Bro Mantap Bro Teman-teman Mantap Wah ini udah Diperbaiki juga ya Untuk F35 Vitol nya Kayaknya Lebih bagus Belum Belum Sampai nuklir Gue C'mon 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 Makan tuh nuklir Langsung Meninggal Semua Sumpah Nuklir Emang Gacor Parah Di game Ini Kalau masalah Nuklir Gue suka Banget No The But Helicopter Keluar Ada yang mau Main jarak-jarak dekat Ini Bahaya Yang jarak-jarak Jarak-jarak dekat Karena Kalau jarak dekat Kita gak bisa Maka nuklir Kita Oke Oke Kita Lihat nuklirnya Guys Nuklir Mantep Mantep Maksudnya 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 Mantep Sekarang Helicopternya Apef Cukup Cukup Bagus Sekarang Teman-teman Udah Begitu Oke Untung Masalah Gameplay Karena Emang Gue udah Lama Tidak Gak Main Jadi Menurut Gue Udah Banyak Perubahan Dari Game Ini Wah Topol M Gue Tinggal Sebi Ini Gak Bisa Maka Lagi Masih Bisa Gak Setidaknya Aduh Gak Bisa Gak Gak Bisa Sayangnya Kapal Induk Kita Kalau Udah Gak Ada Pertahanan Nuklir Ya Kayak Gini Jadi Abu Kita Bantai Dulu Kalau Gitu Oke Kemal 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 Ayo Bisa 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 Ya Baik Masa Ada Helicopter Gue Karena Kalau Kapal Induk Kita Mati Helicopter Kita Masih Bisa Ngebantai Gitu Dan Ini Gue Tinggal Sendiri Guys Allah Fakbar Temen Gue Cupu Semua Guys Gak Guna Bro Temen Gue Ngapain Aja Bang Ya Allah Mati Temu Mas Teng Teng Gue Udah Kehabisan Rudal Aduh Nggak Bisa Gak ada harapan Yang GLnya ini Belek banget ya sebenernya Mantap temen-temen ya Masih bisa dapat damage gede Let's go Ya hajur juga temen-temen ya Aduh Dan ini kita Habis dihajar dibully sama Kapal-kapal musuh Soalnya tim gue gak guna banget bro Padahal kalau kita bisa lihat disini Grafiknya sangat-sangat keren banget ya Gue suka sama game ini grafiknya bro Aduh Kalah guys Tim gue tuh Gendong tim gue Oke lah kira-kira begitu temen-temen ya Tentang gameplay pertama kita Nanti kita coba lagi gamenya Menggunakan kapal-kapal yang lain Kenapa? Karena menurut gue Disini ada banyak kapal baru Yang harus gue review Satu per satu cuy Coba tulis di kolom komentar Apakah ada yang masih main game ini Atau udah pada pensi semua Atau ada yang baru Cobain gamenya Karena kan baru rilis secara global Silahkan tulis pendapat kalian Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di下v